Memisah masih mahalnya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran membuat ratusan warga menyerbu operasi pasar murah Ramadan yang digelar oleh Pemda Bandung Barat di Taman Alun-Alun Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Meski tengah menjalankan ibadah puasa, warga pun lehera mengantri dan berdesakan demi sembako murah. Seperti inilah keriuhan warga saat menyerbu operasi pasar murah Ramadan yang digelar oleh Pemda Bandung Barat di kawasan Taman Alun-Alun Lembang, Jawa Barat, Rabu. Ratusan warga yang didominasi oleh emak-emak ini rela mengantri dan berdesakan demi paket sembako murah. Satu paket yang berisikan 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan gula dijual Rp71.000. Harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan di pasaran yang bisa mencapai Rp115.000 paket sembako tersebut. Meski tengah menjalankan ibadah puasa, warga cukup antusias membeli paket sembako murah tersebut. Tempatan Lembang, yang pertama kali adalah di Cipundai, kedua Cipongkor, kemarin di Padalarang, sekarang di Lembang dan Parompong. Berarti tinggal 4 titik lagi. Dimana kesemuanya pelaksanaan operasi pasal murah itu pemerintah KBB menyiapkan Rp28.000. Totalnya dari 9 titik itu Rp28.000 paket. Beras 5 kg, gula 1 kg, ini minyak 2 kg, sudah. Beli sembako, 7, 1, 500. Beras, minyak, gula. Kalau dibiasa membeli di warung, beras 5 kg, 65. Minyak 35. Gula, biar. Tidak hanya di Lembang, operasi pasar murah Ramadan ini juga digelar di kecamatan lainnya, seperti Cisarua dan Parompong. Warga berharap agar operasi pasar murah ini bisa digelar setiap hari hingga jelang lebaran nanti, karena harga sembako di pasaran masih mahal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!